salam baju-juan semoga kita semua sehat tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam kalan apapun amin good morning pemirsa selamat pagi apa kabar kalian semua pemirsa ada mboy oke pemirsa ya siapa namanya madawain anak sendiri pun lupa pula tengok baru bangun dia ini habis muka si madawain digigiti nyamuk pemirsa oke pemirsa ini saya nak cerita sedikit pemirsa itu ya jadi semalam itu tengah malam si mageswaran itu cirit mencret mula-mula dia itu macam ini ceritanya itu enggak ya saya suap dia makan pakai ayam lepas itu dia minta lagi makan lepas makan dia banyak lepas itu muntah satu kali bapak dia sudah lap semua itu muntah lepas dia tidur tidur jam juga muntah dengan cirit pun keluar dia dah tak perasan pemirsa macam itu tak ada berhenti-berhenti sampai tidak ada lagi apa yang dikeluarkannya gitu tinggal cuma macam air dia akan pales nih meludah saja keluar meludah saja udah gitu pukul satu pagi kita hantar pergi hospital pemirsa kita cari hospital yang buka lah gitu cuman kita dengar ada banyak orang hospital yang ini bagus untuk anak kecil kebetulan pemirsa ya sekarang ini dari Sabang sampai Marauke dari utara ke barat kalian jalan-jalan di kampung kami semua budak-budak sakit sakit chicken pop sakit chicken pop demam sesemap batu semua jadi semalam kita itu kalau kalian nampak video kami kita berkunjung ke rumah di sana Ami main-main dengan budak-budak dia sudah Ami sakitnya itu demam dengan cirit tapi si Magesuaran hanya cirit dengan muntah saja tak tahu apa salahnya mungkin waktu saya beli bakso bakar itu kot tak ada dia itu kan demam satu anak demam kalau semua anak pun boleh tenang tapi semalam pun di hospital maki saya cakap memang anak-anak sekarang itu juga muntah cirit muntah cirit mentaber pemirsa muntah berak begitu itu semua penyakit budak-budak jadi kemarin itu pemirsa sampai anak saya itu perutnya saja sudah masuk sekali gitu perutnya itu tapi dia tidak masuk angin tapi muntah-muntah dengan beraknya itu busuk sekali lain macam dia punya busuk busuk and then color dia hitam jadi pagi-pagi pagi-pagi pagi pukul satu lebih macam itu saya paci-maci dengan adik saya Bapak Nirmala antar Magesuaran ke hospital sebab feeling kita memang tidak akan ditahan masuk wad gitu rupa-rupanya pemirsa anak saya ini sudah dehidrasi teruk gitu jadi kata dokter harus masuk air gitu harus naik air and then nanti diorang akan bagi ubat daripada infus itulah infus selang infus karena kalau bagi dari mulut dia akan muntah makanya semalam ditahan di wal jadi malam-malam pukul 2 15 macam itu Bapak Nirmala antar saya pulang and then dia pergi ke hospital pukul 3 dengan suami sementara mereka masih di rumah ada paci dengan maci saya yang tunggu Magesuaran di hospital pemirsa tapi pukul 4 ya maci saya dengan paci saya itu sudah sampai rumah pukul 4 pagi dia balik lagi ke hospital ngantar Maha Lasmi dia pun muntah cerit juga dia tengah jalan pun muntah atas tapi Lasmi dia punya perut gemung sayang tapi dokter cek sana dia suruh Ami pulang Ami tak teruk sangat sebab dia tak teruk muntah memang jadi Maha Lasmi pun kena juga semalam bawa juga ke hospital tapi Maha Lasmi malam itu juga dia pulang tapi sekarang dia demam muntah dia sudah tidak ada tadi pagi pun Mama Nirmala ada suap dia makan makan juga minum juga dia kerap minta air tengoklah karena sekarang cekan pok semua tapi Ami sudah kena kan orang kata demam saja demam muntah cekan jadi orang sudah dekat Malaysia sudah kena jadi jom pemirsa kita tengok bagaimana kami semalam pergi hospital pemirsa ini sudah pukul 1 pagi pemirsa kita ada di ini klinik nama klinik tapi ini adalah macam hospital juga pemirsa pukul 1 pagi kita pergi hospital Bapak Nirmala sudah tidur oke pemirsa ini mageswaran baru keluar hospital mana tangannya anakku ayo tengok kenapa ini macam bengkak anakku tengok tangannya bengkak lah pemirsa dia punya ini ayo sakit anakku tengok tangannya itu bengkak bagaimana kamu bagaimana kamu tadi di hospital sakit cucu tangan anakku tak sakit tak ada lagi mau muntah tak ada cirit tak ada baru pulang pemirsa dia orang pukul pukul 8 tadi discharge tadi tanya dulu dokter ke darling ha tanya dokter tadi dulu iya dokter discharge dia apa kata dokter sudah oke cuma tak ada rumah boleh dia pulang pakai pulang pulang cirit pulang kami pun kan malam kami tidak di hospital dua orang sangat bungkak kenapa itu bungkak macam sangat bungkak iyalah kenapa bungkak sangat dia atas kaki dia bawa dia air naikkan buruk lari itu potol itu pun cabut lari tiari pun jatuh itu kayu cukup kan lima kali enam kali macam itu sudah keluar darah lepas itu dokter suruh letak papan sini plastik macam balut ketat tengok bungkak sangat berapa botol tadi infus tapi semalam ada botol kecil botol berapa kena satu malam ini pemirsa biaya satu malam tiga botol infus dengan ubat ubat ini 830 ribu 830 ribu itu sekitar 260 ringgit ini ubat sebelum makan bagi ini terlepas makan boleh ambil pun dua orang sama juga ambil itu juga ubat itu juga ada juga boleh bagi sudah pulang boy pemirsa takde lagi pening kepala macam semalam nak semalam kita antar dia pukul berapa Monda pukul 12 12 pukul 12 pukul 23 awak pergi jam 23 pun antar lasmi 24 sampai pagi pukul pukul datang sana muntah dekat tempat saya orang lepas pulang manggis dua kali ambil ubat petang pun saya ada suruh dia Monda bawa pergi klinik tapi tak sembuh itulah sebab cirit buat apa apa 5 cent di dah eh mulai nanti nggak betul ada di tangan sayang tadi turut sekarang sudah oke dia tadi turut tadi 5 jam sudah oke sudah kurang lagi panjang jam saya ngap apa pun tak 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 iyalah turun lari tarif